Tuntunan Rasulullah Bagaimana cara minumnya Nabi Bagaimana cara megangnya Apa yang dibacakan Bagaimana cara mendapatkan minumannya Maka saat anda minum itulah Kemudian mohon maaf Tidak sekedar menghilangkan haus Tapi pahala diberikan disitu Paham seperti ini? Baik jadi sayang teman-teman Kalau anda tiap hari minum Ya teman-teman dengan anda Mungkin teman anda minum Dengan volume air yang sama Di tempat yang sama Masya Allah Dan ukurannya sama Anda minum dia minum Fungsi minum menghilangkan haus Tapi kalau cuma hausnya hilang Tidak ada apa-apanya Sayang Ada peluang pahala bisa kita dapatkan Nah ini diantaranya Kita tidur mereka tidur Tapi bagaimana cara tidur kita Yang mendapatkan pahala Disini Allah subhanahu wa ta'ala Ini poinnya Dan ini nanti yang akan dibawa ke akhirat Kalau minumannya tidak Ya anda minum Keluar lagi dalam bentuk yang kotor Ya gelasnya gak akan dibawa Jangankan ke akhirat Ke alam kubur aja enggak Nah ini ada gelas Bagus banget nih Masya Allah dihadiahkan Mah tolong Maya ini hadiah spesial Nanti ke alam kubur Tolong Ya kuburkan sekalian gitu kan Masya Allah Kalau kurang dingin Tuangin airnya Itu gak bisa Mustahil Yang dibawa ini yang naik Bismillah Itu yang tercatat Airnya keluar Kalimatnya naik Dan seterusnya Seterusnya Ini poinnya Ini yang disebut dengan Hasana Makanya anda seling berdoa Dan itu jadi fitrah Khususnya orang Indonesia Kalau dia berdoa Bermohon Ada kalimat-kalimat ini Baik dunia ataupun akhirat Silahkan cek Doa paling favorit Rabbana Rabbana Artina Fit dunia Hasana Waqina Kurang surah kedua Ayat 201 Pohisi paling kanan Sebelah bawah Bahkan anda namanya sendiri Punya istilah khusus Doa apa namanya Masya Allah Doa sapu jagat Ada doa sapu jagat Doa sapu gak ada jagatnya Doa jagat gak ada sapunya Cuma anda lah Nah hasanah itu artinya Kebaikan yang melahirkan pa'ala Jadi ketika anda mengatakan Rabbana Artina Fit dunia Hasana Ya Allah Mohon anugerahkan kami Sebalah kebaikan di dunia Hasana Bukan cuman baik Tapi ada pahalanya Karena kalau cuman baik Mohon muslim pun bisa mendapatkan itu Mesti beda Makan baik Mereka pun makan Anda makan Apa bedanya makan anda dengan mereka Anda ada pahalanya Mereka membentuk Jelas ya Hasana Kerja Bagaimana kerja yang hasana Yaitu pekerjaan yang saat dikerjakan Pahalanya ada Mungkin anda satu kantor Bukan dengan anda saja Yang belum beriman pun Sama kantornya dengan anda Tapi bagaimana caranya Pekerjaan anda yang sama Bisa melahirkan pa'ala Itu poinnya Jelas ya Jadi kalau anda punya anak Namanya hasana Tapi tidak kemudian Dialihkan ke profesi ini Maka belum tentu mendapatkan Pahala-pahala yang dijanjikan Ini poinnya Nanti kalau ini dilakukan dengan baik Di akhirat ini dibawa Jadi timbangan kita Dan terbebaslah kita dari Ancaman api neraka Dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!